Cura hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Solo menjadi penyebab produksi bawang merah di daerah Sungai Nanam mengalami penurunan. Menurut petani, penurunan tersebut mencapai 20% dari sebelumnya. Cura hujan yang tinggi menyebabkan kondisi tanaman menjadi layu dan memengaruhi buah. Sehingga kualitas bawang yang dihasilkan menjadi kurang. Kondisi ini juga menyebabkan harga bawang turun. Semula harga bawang Rp28.000 per kilogram. Kini menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kita perhitungkan sekarang masih cukup lah. Tapi kalau yang sudah-sudah biasanya kita kan bawangnya biasanya mahalnya akan Rp15.000-Rp20.000an. Sementara biaya kita untuk operasionalnya sudah melebihi dari Rp20.000. Kita hitung saja. Per Rp100.000 itu biayanya kita sudah mencapai Rp10.000.000an. Kalau sekarang, itu kalau cuaca saat ini biasanya itu pandang gagal. Banyaknya gagal. Kalau yang buat saat ini palingnya sekitar Rp50.000 lah kayaknya. Rp50.000an. Berarti menurun. Menurun. Karena cuaca di sini. Cuaca. Menyebabkan cuaca. Kalau di sini kalau cuaca bagus, ini biasanya Rp10.000 dapat. Kalau cuacanya ekstrim ya sekitar Rp40.000-Rp50.000. Enggak. Musim hujan. Musim hujan. Sering hujan. Sering. Cuma kalau di sini, kalau sering panas, hasil panennya meningkat. Lebih bagus. Buat sekarang harga Rp22.000. Rp22.000 per kilogram. Itu turun atau stabil itu? Itu sudah turun itu, Pak. Kemarin Rp28.000, Pak. Dengan kedatangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Kabupaten Solo, petani berharap ada perhatian pemerintah pusat terhadap petani bawang. Terutama mengenai kestabilan harga serta peningkatan hasil produksi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.